Selanjutnya, kita akan unboxing sepakar dari Pelabung, tipe 2W GTX1662C20, guys. Ini kebutuhan powernya 80W, mid-bustnya 6,5 diamaternya, voice coil. Sensitivity 8,9 db, mountingnya 59 mm. Nah, ini yang seri GTX1662C20, speaker 2W dari Pelabung, seris Jerman, besar. Ini sekitar 1.800 gram, atau 1 kilo 800 on, 2 kilo kurang lah. Nah, untuk tampilan belakang, seperti ini nih, spekernya. Seris Belabung, nah ini, Jerman. Samping, ada tulisan 2W Komponen Specker System. Nah, ini nih, pair of 2W Komponen. Ini spek, speknya di sini, teman-teman. Independent 2.8 Ohm. Frekuensi respon 69 Hz sampai 25.000 Hz tinggi. Sensitifnya 93 dB. Mounting 60 mm. Diameter hole 165 mm. Maksimal output powernya 120 Watt. Untuk normal, kebutuhan power 50 Watt, teman-teman. Ini, kebutuhannya 50 Watt. Jadi, nggak terlalu, nggak terlalu butuh power yang besar. Nah, buat spekernya ini, ada tulisan tipe, sama paket dalamnya ini mungkin, isinya. Yes, sama. Ini spesifikasinya. Nah, dari samping juga, seperti ini. Hampir sama. Berat. 2 kg-an. Baik, kita akan buka isinya dapat apa aja. Di seri Blaupung. GTX 1.662C20. Yes. Nah, ini. Dapat manual book. Seperti biasa. Panduan untuk instalasinya. Mid-Bus. Cross-offer pasif. Twitter. Sama. Jelap. Manual book. Jadi, ini isinya, teman-teman. Yes. Oke, kita buka dari Mid-Bus-Nya ya. Mid-Bus. Ow. Mid-Bus ada 6,5. Masih bau, masih bau, masih bau, masih bau, masih bau, masih bau, masih bau dari Jerman ini. Nah, belakangnya ini ada GTX 1.662C20. Ini, mid-Bus-Nya 6 in. Caru. Lampunya saman petai. Satunya lagi. Kita buka. Lampunya saman petai. Nah, terang nih ya. Kelihatan nih. Sam. Sap. Sama 6 in. Untuk diameternya, wis. Kelihatan mewah, ini belabung. Oh ya, belabung ini masih made in Jerman, teman-teman. Jadi, masih import. Ini spekernya. Sap. Twitter. Satu in. Nah, baliknya nih. Caru. Ada dua. Sama. Mewah nih ya. Ini bisa dibuatin tempat di pilar. Agar suaranya bisa maksimal. Bisa terbagi sampai kabin belakang. Blopu. Series. Series. Oke. Aduh, susah ini ambil pasifnya ini. Gandeng ini. Nah. Dapat pasif juga. Pasifnya ada dua. Bungkusnya nggak aku lepas ya. Gini aja. Jadi, Satu set spekernya tubuh itu Dapat Enam. Komponen. Terdiri dari Twitter. Dua. Kiri kanan. Pasif. Dua. Kiri kanan. Midbus. Dua. Kiri kanan. Gitu, teman-teman. Nah, ini nih. Tampilannya nih. Mewah kan. Blopu. Ada pasif. Jadi, teman-teman yang mau upgrade dari speaker OM. Cari yang kualitasnya SQ bisa pakai Blaupung. Yang seri ini. Seri ini, seri Blaupung GTX 1662 C20. Yang ini seri C20. Dengan harga Rp 1.250.000. Ada di Tokopedia sama Shopee. Sama Bukalapak. Nanti linknya saya cantumin di deskripsi. Jadi, langsung Masuk di Tokopedia-nya. Ini, biasanya Laman prosesor, teman-teman. Lebih mantap. Sambil merokok. Speaker 2W. Buat upgrade dari audio OM. Ini cukup. Kualitasnya SQ. Sound Quality. Produk dari Jerman. Untuk instalasi, teman-teman bisa pasang sendiri. Kalau yang hobi otak-atik. Soalnya dapat buku panduannya dari Blaupung. Untuk saluran Twitter, Midbus, Sama pasif. Ada di sini. Ada buku panduan. Jadi, teman-teman bisa pasang sendiri. Atau lihat dari tutorial banyak. Yang hobi otak-atik. Ini high-end series 2W. Yang low entry. Harganya juga Tidak terlalu tinggi. Harganya cukup terjangkau. Kantong-kantong pelajar. SMA mahasiswa masih menjangkau lah. Untuk harga ini. Twitternya juga mewah. Ya kan? Dapat 2. Kalau main 3W tinggal nambahin Midring-nya yang 3-in ada kita. Oke teman-teman. Sampai disini dulu video kita. Jangan lupa subscribe channel kita ya. Biar kita lebih semangat upload-upload video. Terima kasih. Selamat sore. Selamat hari Sabtu. Bye-bye. Selamat menikmati.